Akhirnya Gisela Anastasia dan pemeran pria yang berinisial MGD Yang ada dalam video panas yang viral saat ini Telah resmi ditetapkan sebagai tersangka Baik Gisela maupun MGD Dua-duanya telah mengakui bahwa itu adalah dirinya Itu yang disampaikan oleh Kabupaten Gunas Polda Metro Jaya Yusri Yunus Dan akan dilakukan pemanggilan kembali keduanya Senin 4 Januari 2021 mendatang Dengan status sebagai tersangka Dari pemanggilan inilah akan diputuskan apakah Akan melakukan penahanan keduanya atau tidak Walaupun berita ini telah viral Namun Gading Martin mantan suami dari Gisela Tidak memberikan komentar apapun Karena memang Gading Martin bersama BMP Sang buah hati dengan Gisela Sedang menikmati liburan akhir tahunnya di Bali Hal ini diketahui dari umpahan foto pribadinya di media sosial Gading Martin Tidak dengan Roy Martin Mantan mertua dari Gisela Anastasia ini Tidak banyak berkomentar Dan justru menahan diri untuk membatasi dirinya Supaya tidak ikut campur dengan masalah ini Karena ini adalah masalah Gading Martin dengan Gisela Tapi justru memberikan dukungan kepada Gisela Bahkan dia mengatakan bahwa keluarga dan dirinya Masih punya rasa kasih dan kasihan kepada Gisela Karena setiap orang punya sisi gelap Tapi sisi gelap itu ada yang terbongkar dan ada yang bersembunyi Itu yang dikatakannya Dan berpesan bahwa kasus ini jadi pembelajaran Untuk lebih berhati-hati dengan teknologi Hal ini disampaikan di acara Rumpi Trans TV Beberapa waktu lalu Setiap manusia, setiap orang itu punya sisi gelap Cuma ada yang kebongkar, ada yang tersembunyi Kebetulan ini kebongkar Tapi sebaiknya Saya tidak menghakim orang lain supaya saya tidak dihakimi Seperti orang lain bahwa ada anggota keluarga kita Ya, 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 kasihan Bahwa, ya, ya, kasihan Seperti kalau badan kita, ada tangan kita sakit Juga kita merasakan sakit Sama seperti orang lain Saya kira saya harus bisa membatasi diri saya Untuk tidak terlalu ikut campur dalam urusan keluarga Gading Kecuali Gading yang meminta Jadi, ada satu batasan yang memang Bukan domain saya Tapi, sekali lagi Saya harus mencoba menahan diri Untuk membatasi diri saya Untuk tidak ikut campur urusan Gading Ya, 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 kita cuma doakan bahwa Semua peristiwa Atas seizinnya dia Bahwa Ada saatnya kita bersedih Ada saatnya kita menangis Ada saatnya kita gembira Ada saatnya kita menari Semuanya indah pada waktunya Pembelajaran buat kita semua Bawa hati-hati bermain dengan teknologi Gagal, menurut saya ada dua jenis kegagalan Yang satu, gagal yang membangkitkan kita Memberikan pelajaran kita Sehingga kita bisa bangkit lebih baik dari hari ini Tapi ada gagal yang merusak kita Gagal yang membinasakan kita Saya memilih gagal yang pertama Gagal untuk bangkit Demikian Jangan lupa Subscribe Share Dan like Channel Youtube ini Terima kasih